Bu Rama ini kan ada terkait info bahwa Bawaslo DKI Jakarta menerima 44 aduan masyarakat terkait pencatutan NIK dukungan DPD Itu mungkin bisa dijelaskan Bu Jadi Bawaslo Provinsi DKI Jakarta membuka posko pengaduan Pengaduan ini maksudnya jika mereka yang tercatut emikannya dan mereka bukan pendukung atau calon Salah satu bakal calon DPD maka tentunya ini kan menjadi perhatian Bawaslo ya Karena dalam masa verifikasi administrasi juga dalam masa verifikasi faktual Para pendukung itu nantinya akan diverifikasi Jadi sedini mungkin kami mendeteksi bahwa mereka itu sebenarnya bukan pendukung lalu kemudian dimasukkan oleh salah satu bakal calon Ini menjadi potensi yang harus juga diwaspadai termasuk halnya Justru kenapa sistem pendukungan pencalonan mereka Jadi misalnya jumlahnya kan harus 3 ribu mbak DKI Jakarta Maka misalnya mereka ada satu atau beberapa nama yang itu tentu harus dikeluarkan dari sistem pencalonan atau silam Oke dan Bu terdata bahwa hingga 25 Januari 2023 kemarin Tercatat ada 44 aduan itu biasanya masyarakat ini bisa melaporkan aduan itu melalui online offline atau seperti apa nih Bu? Ini bisa diterima secara online juga diterima secara offline Juga ada juga yang dalam kemarin masa pendaftaran panuas kelurahan desa Panuas kelurahan di lingkungan luas itu Itu juga di cek Dan itu hanya mereka apakah misi lol maupun misi lol Maksudnya masih pakai politik misi lol Dan misi lol misi lol